Persiapan pernikahan kakak Henra dan kakak C di kota Dobo Jadi teman-teman ini adalah persiapan sebelum acara pernikahan Jadi ini tanggal 28 Juli 2023 Ini teman-teman bisa lihat suasana di katom punya rumah di Dobo Sangat ramai, sangat padat dengan segala aktivitas untuk mendukung lancarnya Betapung kakak Henra dan kakak Aceh punya acara pernikahan Ini teman-teman bisa lihat mama-mama kakak-kakak dong Basudara yang ada di Tanjung Merbali lagi sibuk dengan tugasnya masing-masing Jadi ada yang kupas-kupas bawang, ada yang goreng-goreng Pokoknya mantap sekali Ini teman-teman bisa lihat segala perdagingan sudah siap Ada yang mau dimasak, ada yang sudah masak Ini bumbu-bumbu paling banyak sekali Jadi bumbu-bumbu juga sebagian katom bawa dari Waipia Ini teman-teman bisa lihat Papari lalu mau isi ikan lalu babi panggang Jadi teman-teman karena sekarang sudah lebih modern Jadi ini betapung kakak parampuang Kakak Eva ada panggang daging babi Ini betapung punya mama Nel, ada om Heri, kemudian ada kakak Yun, dong ada sibuk dengan bumbu-bumbu Ini betapung punya saudara perempuang, biasa katom panggil onti Ini teman-teman bisa lihat beta, deng beta punya bapak kace, beta punya om Heri katom dapat tugas untuk cincang Canda cincang Katong punya tugas Katong ada potong daging babi yang besar-besar itu Untuk mau disajikan nanti Kalau hidup di kota Orang bilang acara di gedung saja Biar seng ribet-ribet seng capek-capek Tapi bagi katong Salah satu keuntungan untuk buat acara di rumah seperti ini Adalah katong bisa lihat katong punya kebersamaan Katong punya kekeluargaan Sangat melekat, sangat kental disini sekali Jadi ini teman-teman bisa lihat Pokoknya katong satu bantu satu Ada yang datang dengan berbagai macam sumbangan Baku bantu Karena itulah hidup adek kakak, hidup orang saudara Sanang sama-sama, susah sama-sama Ini teman-teman bisa lihat Beta sudah siap untuk iris babi Jadi teman-teman Ini babinya dipanggang baru dibumbui Pokoknya paling enak sekali Jadi teman-teman Kemudian salah satu keuntungan Acara di rumah itu Kalau misalnya pesta itu Pesta bisa sampai pagi hari Ini teman-teman bisa lihat Daging babi yang tadi katong sudah iris itu Itu dia punya Bumbunya seperti itu Kalau dulu-dulu acara di rumah Masih asar sate Pakai bara sekarang sudah modern Jadi pakai dia punya alat panggang Seperti itu saja Lebih praktis teman-teman Ini lanjut Ruangan makan di beta punya Bapak Ido Puruma Ini katong buat dia punya Tanpa meja makan Jadi ruangan makan atau tempat makan itu Dibagi menjadi dua Jadi ada untuk babi saudara yang Kristen Dan ada sendiri terpisah untuk babi saudara Muslim Setelah itu teman-teman Beta dan beta punya Kakak perempuan Kakak Nova Pergi ke kota Untuk membeli beberapa Keperluan yang kurang Ini katong ada singgah Di muka ATM Di muka sualayan Di Kairos itu Beta saya ingin tahu Lokasi pastinya di mana Setelah itu teman-teman Beta dan beta pun kakak perempuan Ke pasar dobo Untuk beli bawang Dan beberapa keperluan Ini katong ada singgah Untuk beli gelas es buah Untuk para tamu undangan Yang hadir di Katong punya acara Ini teman-teman bisa lihat Suasana beberapa Toko yang menjual Perlengkapan acara seperti ini Lumayan lengkap menurut beta Setelah itu teman-teman Beta dan beta pun kakak perempuan Lanjut pergi ke Salah satu butik di kota dobo Untuk membeli beberapa hal yang kurang lagi Dia pun nama toko Ave Maria Lanjut teman-teman Beta dan beta pun kakak perempuan Kembali lagi ke sualayan Kairos Untuk membeli beberapa hal lagi Ini teman-teman beta Beli benakol untuk minum Karena beberapa hari ini Katong ada konsumsi daging babi Lanjut teman-teman Ini katong setelah itu Balik lagi Bagi teman-teman yang mau Menyaksikan pernikahan adat Pemberkatan dan resepsi dari kakak berdua Jangan lupa komen Terima kasih teman-teman Sudah ikuti beta pun video Sampai selesai Kalau teman-teman suka Den beta pun video Bantu beta untuk follow Bagi yang belum follow Jangan lupa like Jangan lupa komen Sukses selalu buat ketong Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman